Intro Hai, selamat datang di channel youtube Neo Generation Dota 2 Di channel ini, kamu bakal nemuin tips-tips atau video-video yang berkaitan dengan Dota 2 Dalam video ini, hal yang akan dibahas adalah teknik mengendalikan banyak unit Atau yang biasa dikenal dengan sebutan micro, micro management, micro controlling, dan sebagainya Sebelumnya, jangan lupa buat like, share, dan subscribe akun media sosial dari Neo Generation Dota 2 ya Kalau udah, yuk lanjut pembahasannya Ada dua istilah untuk mengendalikan unit Yaitu macro controlling dan micro controlling Macro controlling adalah kemampuan untuk mengendalikan banyak grup, di mana grup ini memiliki banyak unit Macro controlling biasanya terdapat atau digunakan pada game strategi atau RTS Seperti Starcraft, Age of Empires, dan lain-lain Macro controlling adalah kemampuan untuk mengendalikan banyak unit dalam satu grup Artinya, micro controlling lebih spesifik dan fokus pada unit di dalam grup Micro controlling biasanya digunakan untuk hero yang menggunakan banyak unit Yang unit tersebut memiliki kemampuan tertentu Antara lain Likan Beastmaster Browmaster Elder Titan Chaos Knight Juggernaut Lone Druid Lone Druid Naga Shiren Naga Shiren Bird Mother Meepo Terror Blade Akwarden Shadow Shaman Natus Prophet Natus Prophet Enchantress Chan Tachis Tachis Enigma Warlock Tachis 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 itu dikembalikan lagi kepada player. Micro Controlling juga biasanya digunakan pada hero-hero dengan item yang menambah unit, seperti Helm Dominator dan Necronomicon. Fokus utama dalam Micro Controlling adalah bisa memilih unit yang kita inginkan dengan cepat sehingga bisa digerakkan. Kesalahan dalam memilih unit sangatlah fatal. Katakanlah hero-mu ingin kabur, karena memilih unit yang salah, malah bayanganmu yang kabur dan hero-mu tertinggal sehingga mati. Untuk bisa memilih unit dengan cepat, kita bisa membuat group dari kumpulan unit atau menggunakan tombol tab pada keyboard. Group bisa dibuat dengan cara menekan tombol Control plus Hotkey pada keyboard. Pilihan Hotkeys bisa disetting di Option. Caranya, masuk ke menu Option dan lihat di bagian Control Groups. Kita bisa membuat group sampai 10 group. Selain membuat group melalui Control plus Hotkeys, kita juga bisa memilih semua unit yang dipunya selain hero sendiri, dengan menekan tombol F2. Sedangkan untuk berpindah dari satu unit ke unit lain, bisa dilakukan dengan menekan tombol Tab. Oke, kita langsung praktik aja ya. Kita buat satu group dengan hotkey Control plus 1, yang isi groupnya adalah Visage dan Familiar. Pilih Visage Familiar dan pasangkan pada tombol 1. Sesudahnya, kita bisa memilih Visage Familiar secara langsung dengan menekan tombol 1. Selanjutnya, kita buat group untuk Familiar saja. Pilih semua Familiar dan tekan Control plus 2. Kita bisa memilih semua Familiar dengan menekan tombol 2. Jika perlu, kita juga bisa membuat group untuk tiap Familiar. Pilih Familiar yang diinginkan, dan tekan tombol Control plus 3 atau 4. Kita bisa memilih Familiar tersebut sesuai dengan hotkey group yang dipilih. Semua bisa kita buat mikronya, termasuk hero yang live game. Tidak semua hero memerlukan group. Ada yang lebih baik berpindah unit dengan menekan Tab daripada hotkey 123. Kesimpulannya, Mikro Controlling adalah kemampuan untuk mengendalikan unit dalam group. Mikro Controlling ini diperlukan jika kita memiliki banyak unit dan kita ingin memilih serta mengendalikan unit yang spesifik. Group bisa dibuat dengan menekan tombol Control plus 1, 2, 3, dan seterusnya, atau sesuai dengan settingan yang kamu membuat. Perpindahan unit dengan cepat bisa digunakan dengan menekan tombol Temp. Supaya mudah, disarankan untuk membuat group hero sendiri dengan tombol F1, group selain hero sendiri dengan F2, group semua unit dengan tombol 1, dan group dengan unit spesifik, seperti 2, 3, dan seterusnya. Kalau kamu suka video ini, tekan tombol like dan subscribe ya. Jika ada pertanyaan, request, atau apapun, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.